Intro Antti, Antti Ada suara Eh, ya ampun Ya ampun Kak Sogi Kenapa ini? Ada masalah Ada masalah Pak Aduh masalah Sampai ditangkep kayak gini Anaknya kita lari kesini tadi Iya masalahnya Bapak ini lagi cari anaknya Katanya anaknya lari kesini, ke arah sini Oh ya ampun ternyata Bapak cari anaknya Saya kira selalu ditangkep Enggak, abu Oh itu lihat anak kecil enggak dua orang? Pakai baju apa Pak? Pakai baju Botiaku Abu Abu hitam Abu hitam Abu hitam, kok gak keliatan ya? Oh, itu tuh 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 kan lari-lari tuh Nah itu Eh sini Oh iya anak ternyata ya Ini anaknya bener Pak? Iya betul Oh ini anaknya Pak Asep Yang ini anak ke Papua Namanya siapa? Daniel Namanya Daniel Anak ke Pak Asep namanya siapa? Braga Namanya Braga Silahkan duduk, silahkan duduk, silahkan duduk Mumpung udah disini Mendingan kita ajak ngobrol-ngobrol aja Antti gimana? Oh iya pasti harus dong Kita mau tau banyak ya Perkenalkan dulu Antti, ini adalah Pak Asep Pak Asep Ini tadi anaknya namanya Braga Braga Nah Pak Asep sama Braga Ini tinggal di mana sekarang? Di Banten Indapeng, MyBlogJ3 Waduh lengkap Lengkap Berarti ini di kota apa sayang? Di kota Seram Di kota Seram Ini kayaknya juru bicara keluarga ya Pak ya? Dan satu lagi Kita punya Pak Purbo nih Sama anaknya bernama Daniel 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 sama keluarga tinggal di mana? Di YPA Di? YPA YPA Kota mana tuh? Kota Seram Di kota Seram juga Kamu sekolah disana juga ya? Oke Nah mumpung mereka ada disini Gimana kalau kita ajak mereka ngobrol Bagaimana rasanya punya ayah Seorang penjaga negara kita Iya loh aduh pasti bangga sekali ya Iya dari seragamnya kan ini kayaknya anggota TNI nih Iya betul banget nih Nah sekarang kita kenalan dulu yuk Lewat video profil dari keluarga Pak Asep dan juga Braga Ini dia Memiliki profesi sebagai tentara angkatan darat sejak tahun 2001 Membuat Asep Imanul Hakim menerapkan kedisiplinan kepada sang buah hati termasuk Braga Di tengah kesibukannya dalam bertugas untuk melindungi negara Papa kelahiran Cianjur ini selalu menyempatkan diri untuk menemani kedua buah hatinya Baik bermain maupun belajar Anak pertama dari dua bersaudara ini merasa bangga memiliki papa seorang TNI angkatan darat Hingga anak laki-laki 10 tahun ini pun banyak terinspirasi dari papa Asep Menjadi orang tua dari dua buah hati membuat papa Asep dan mama Reni memiliki banyak harapan Dukungan penuh diberikan untuk kedua buah hati mereka Papa Asep pun berharap anak-anaknya bisa menjadi contoh untuk teman-temannya Bisa ikut membuat bangga negara Republik Indonesia dengan prestasi yang dimiliki Papa Asep sekarang bertugas di mana? Saya sekarang ini bertugas di Koramil Cipocok Jaya Kebetulan saya ditugaskan atau diberi tanggung jawab sama Dan Ramil Menjadi babinsa di Kelurahan Tembong Oke Kegiatannya sehari-hari berarti sebagai seorang babinsa? Seorang babinsa Tugas babinsa itu komplek ya banyak Ya diantaranya menjaga wilayah keamanan dan ketertiban Juga kami ada sinergitas antara Pak Lurah sama babinsa di situ Mencegah adanya suatu-suatu gerakan Meminimalisir suatu-suatu pergubulan yang kira-kira membahayakan Dan kurusuhan yang bisa meluas Kalau bisa kita cut di tingkat bawah Jangan sampai meledak ke atas Kamu pernah gak ikut ayah kerja? Pernah waktu itu diajak adik, ayah, sama mama Itu dipanggil buat Apa, ituin tahun baru Oh menjaga kegiatan tahun baru Menjaga keamanan tahun baru Wah seru, kamu juga sambil menikmati pergantian tahun berarti ya? Iya Kalau misalnya anak kelas 4 gitu Udah paham tentang pekerjaan orang tuanya Menurut saya sih luar biasa ya Iya, betul sekali itu Kak, luar biasa sekali Jadi ini kan artinya kan komunikasi dengan ayahnya itu berjalan dengan baik Jadi memang dia banyak tahu gitu ya Apa yang menjadi tugas utama ayahnya Dan kemudian juga tadi kita lihat Dia juga kenal dengan masyarakat di sekitar lho Betul, nanti kita mau tanyakan pemirsa kepada beragak ini Apakah dia pernah ditinggal lama sama ayahnya dan bagaimana perasaannya Tapi sekarang kita mau kenalan dulu sama Pak Purbo dan juga Dani Sebelum kita ngobrol-ngobrol Kita lihat dulu yuk keseharian mereka seperti apa Ini dia videonya Mengetahui pekerjaan sang ayah yang menarik Menjadi salah satu alasan anak memiliki cita-cita menjadi seperti sang ayah Seperti Zaki Narindra Daniel atau yang biasa disapa Daniel Anak laki-laki 7 tahun ini memiliki ayah yang berprofesi sebagai tentara nasional Indonesia Angkatan Darat Berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat sejak 1996 Selain menjalani tugasnya sebagai anggota TNI Sebagai seorang ayah Papa Purbo pun menanamkan disiplin dan kemandirian kepada Daniel sejak kecil Papa Purbo dan Mama Purwati berharap Daniel dapat menjadi apa yang dicita-citakan Mereka akan terus mendukung apapun yang diinginkan putra satu-satunya itu Menurut pasangan yang telah menikah sejak 2008 Saat ini pendidikan pun tetap menjadi hal yang terpenting untuk menunjang cita-cita Daniel Nah, Papa Purbo sendiri bertugas di mana nih? Saya bertugas di Poramil Papuaran Itu dua kecamatan Dua kecamatan? Ya, dua kecamatan saya sebagai dan pos Satu kecamatan Jadi dibagi dan ambil satu kecamatan Saya satu kecamatan Oke Diberi tanggung jawab untuk melaporkan kegiatannya dan situasinya kepada Darame Oke, di wilayah mana Pak? Di wilayah kecamatan Gunung Sari Itu di kota Serang? Di Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten kan kota dengan Kabupaten Di sana itu saya kebetulan di Kabupatennya Oke, Kabupatennya Yang dilakukan kesehariannya berarti apa Pak? Saya Bekerja sama dengan Mus Pika Itu termasuk kecamatan Dengan Kapolsek Jadi sering kumpul Di mana ada kegiatan di situ Kegiatan kampung bersih Kegiatan Gotong Royong Itu Saya hadir di situ Oke Tapi sebelumnya pernah berpindah-pindah Tempat tugas ya? Iya, saya ke Aceh tiga kali Dari tahun 2000 Itu sampai tahun 2005 Ada peristiwa apa enggak Pak? Dalam sejarah yang Bapak bertugas ini yang paling genting gitu? Itu saat di Aceh, darurat militer Oh itu paling genting ya? Kalau Pak Aceh pernah kemana aja? Kebetulan saya juga pernah ke Aceh Dan kebetulan juga waktu itu beliau ini menjabat sebagai danru Di dalam tim itu dan tim Di dalam Aceh waktu itu Darurat militer Kalau saya Aceh 2000 Belum Ini yang saya Ini Aceh 2002 Darurat militer pertama Sama Aceh tsunami Jadi istirahat pulang Berapa bulan kemudian berangkat lagi Waktu pas kejadian tsunami di Aceh itu Tahun 2004-2005 Setelah itu Satu tahun lebih Istirahat di Yombis Saya berangkat ke Papua Nah ke daerah Merauke Sampai dari Merauke Sampai ke perbatasan Bupul waktu itu Lima tahun kemudian Saya berangkat ke Papua lagi Cuma sektor yang berbeda Sektor yang berbeda Sektor bawah lagi Berarti Dia ini pernah merasakan Ditinggal sama Bapaknya cukup lama ya? Satu tahun dua bulan Dulu waktu TK Satu tahun dua bulan Masuk SD baru datang Masuk SD baru datang Waktu TK ditinggal Pas kamu SD baru SD Ayahnya pulang nih Terus waktu pertama kali pulang Kamu gimana? Tangan Tangan Tapi masih ingat Masih kenal Oh Om Sogi pikir kamu lupa Pas bilang ini siapa ya Ini tangan Tapi kamu Selama jauh Kayak begitu Biasanya Sama ayah Kamu ngapain Telepon-teleponan Ingat gak? Iya sih Waktu itu Aku dikasih Ayah nlepon Terus kata mama Ayahnya ya nlepon Ayah Ayah kapan pulang? Ntar Masih lama Oh yaudah cepat pulang ya Terus abis itu Udah nih matiin Terus ada om-om yang datang Dikira ayah Ternyata temannya ayah Aku nangis Abis itu Abis itunya Aku udah mau diem di kamar sendiri Sama mama Nangis Abis itu Udah datang Nginap di rumah Oke Gitu Kalau misalnya tiba-tiba Ayah ditugaskan lagi Harus pergi lagi lama Gitu Kamu ngasih izin gak sama ayah? Enggak Tapi kan tugas negara Negara membutuhkan ayah Gimana? Aku juga membutuhkan ayah Iya Dijinin gak? Dijinin gak? Enggak Sampai sekarang masih belum kasih izin Masih belum dapat izin sekarang Dari Beraga Apakah nanti beraga akan mengizinkan Apabila Pak Asep ini memang harus mengerjakan Tugas negara yang sangat penting Jangan kemana-mana Tetap dikumpul keluarga Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumpung-kumpul Curah Yuk Pemirsa nanti kita lanjutkan obrolannya Sekarang kita mau main-main dulu Beserta keluarga Pak Asep dan juga Pak Purbo Yang pertama kita akan mengajak main keluarga Pak Asep dulu Yeay Silahkan Pak Asep sebelah sini Kemudian beraga sebelah sini Ya Beraga Sekarang kita punya satu papan labirin Yang nanti kamu harus mencari jalan keluarnya Kita akan start dari sini Dan nanti kita akan berakhir di sini Tetapi Kamu akan ditutup Mukanya ya Jadi matanya gak akan kelihatan Nanti Pak Asep Tolong arahkan Beraga ini ke kiri atau ke kanan Ke atas atau ke bawah Oke Sekarang beraga Kamu berdirinya Kan lu lihat Belum Nah gitu Kamu berdiri menghadap sana dulu Sini Nah seperti itu Siap Dengan spidolnya Ada Nah kita mulai dari titik start Tahan dulu di situ Oke Pak lepas tangannya Bapak kasih perintah saja Kiri, kanan, atas, bawah Siap Kita akan mulai Ke depan Ke depan Ke depan Ke depan Kanan apa kiri Ke depan dulu Ke depan Nah turun ke depan Ke bawah Kanan lagi Terus Iya Iya Tunggu dulu Ikuti perintah bapak Kamu jangan ngintip Jangan ngintip Ikuti perintah bapak Ke bawah Ke bawah Lurus ke depan Naik lagi ke atas Ke depan Ke depan Ke depan Ke bawah Ke bawah Turun bawah Ke depan Terus 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 Ke atas Ke atas Terus Tarik ke kiri Bukan Ke kiri Ke kiri Oke Terus Lurus 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 Tarik lagi Terus Kepana Ke sana Tarik ke kiri Terus Terus Dah cukup Ke atas 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 Terus 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 Ke kiri Dikit Atas Terus, terus, terus. Ke bawah, ke bawah. Jangan terlalu banyak. Ulangi, ulangi, ulangi. Udah dari situ. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Ke kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan. Ya. Wah, serius saya, bos Kadi. Sebelah sini dulu, Pak. Kita lihat dulu, Pak hasilnya. Bapak sebelah sini. Oke, gini dia hasilnya. Kek kiri, ke kanan, ke depan, ke depan. Ini ya, Pak Aset ini, Papa kamu. Udah kayak komentar tersepak bola. Kami nonton bola. Iya, ini hasilnya. Tas dulu dong, tas dulu dong. Oh. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Iya, semuanya terima kasih juga. Ini adalah hasil dari arahan Pak Aset ya. Yang sudah dilakukan oleh Beraga. Sekarang kita akan bermain dengan keluarga Pak Purbo dan Daniel. Selamat. Yeay. Oke, Daniel seperti tadi ya. Daniel berdiri sebelah sini. Sini. Ya, Daniel berdiri sebelah sini. Silahkan dipegang spidalnya. Oke. Yang ini masuknya dari sini. Iya. Nanti keluarnya sebelah sini. Oke. Sekarang kita tempatkan di titik start. Oke. Silahkan Pak Purbo, arahkan mulai sekarang. Ke kanan. Ke kanan. Terus lurus. Oh ya, oke. Terus lurus. Belong ke kanan. 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 Oke. Naik ke atas. Terus. Terus. Keluar garis. Keluar garis. Naik dikit-dikit. Iya. Oke. Ulangi lagi dari sini. Silahkan. Naik yang lurus. Terus. Naik. Naik. Terus. Turun lagi. Turun. Turun lagi. Terus. Terus. Belong kanan. Ya kanan. Naik dikit. Naik dikit. Terus. Terus naik terus. 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 Ke kanan. Kanan. Ya. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Terus. Belong ke kanan. 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 Naik. Dikit. ke atas ke atas ke kanan ke kanan coba kamu lihat hasil ya oke arah masuknya betul arah keluarnya juga betul ya cuman banyak jalan pintas oke silahkan duduk kamu masih ditutup bukan gak sih oke baik auntie joe dilihat dari permainan keduanya bagaimana nih auntie joe bahwa biasanya mungkin ayahnya itu banyak melakukan koordinasi di pekerjaannya sekarang ayahnya harus mengkoordinasi anak-anaknya bagaimana nah iya sebenarnya mungkin mau tanya dulu nih sama Braga tadi gimana perasaannya waktu pas kesiaraan luwain deg-degan soalnya kayak kenceng jadi kaget mau dengki mau dengki ke kanannya mau dengki gimana terus kemudian bingung ya batasannya kalau ke kanan sampai sejauh apa gitu jadi harus menunggu perintah berikutnya dengan segera gitu ya kalau Daniel gimana perasaannya perasaannya kagok kagok kenapa kagoknya papanya terlalu cepet oh terlalu cepet kiri kiri kanan kanan atas atas kiri kiri kanan kanan jadi tempo menyesuaikannya itu ya ya tadi seperti yang Kak Sokik juga ada katakan mungkin bapak-bapak bergerak di bidang militer ini kan memang sering memberikan instruksi mungkin di kantor dan sebagainya satu menerima instruksi ataupun memberikan instruksi kan juga sifatnya kan ini ya tegas terus kemudian juga to the point biasanya kan pokoknya sesingkat mungkin gitu ya nah kadang kalau namanya anak-anak ini kan dia perlu yang lebih jelas lebih rinci dan sebagainya gitu nah tapi kalau saya lihat di sini kerjasamanya sih bagus sekali gitu ya dimana si ayah memberikan arahan kemudian anaknya berusaha untuk mengikuti kecepatan ayahnya kemudian mengikuti apa yang memang dia persepsikan dan dia tangkap dari ayahnya dan kemudian tadi saya salut juga dengan cara ngebimbingnya ya sampai kemudian di arah gini 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 dipegangin tangannya gitu itu akhirnya kan ayahnya gak mau anaknya itu memang salah gitu ya jadi segera membalikkan ke posisi semula jadi saya lihat di sini memang walaupun memang pekerjaannya di bidang militer dan jarang di rumah mungkin ya tadi seperti yang kita dengar dari kata anak-anak tapi tetap loh di sini fungsi sebagai seorang ayahnya kelihatan nah ya itu tadi dalam hal memberikan instruksi kemudian dari memberikan petunjuk dan kemudian mengarahkan anaknya supaya kembali ke jalan yang benar tadi itu iya oke pak pernah gak sih dibilangin sama anaknya bahwa ayah galak banget gitu karena kadang-kadang ini kalau dibilangin pura-pura gak dengar jadi apa dia lagi bermain kadang gak menghirau kan jadi kita agak kesal dikit orang tua emosi sama anak udah wajar tapi apakah apa yang bapak lakukan di pekerjaan kan kita taunya kalau militer tuh sangat tegas dan juga disiplinnya tinggi itu diterapkan juga kepada keluarga iya betul memang saya terapkan karena supaya dari dini sejak dini dia udah mengenal disiplin betul contohnya apa aja tuh pak kedisiplinan yang diterapkan ke anak dari abis bermain harus cuci tangan cuci kaki untuk kebersihan lah untuk kesehatan terus belajar terus saat istirahat tidur untuk saya terapkan ke disiplin itu oke untuk tempo ataupun cara memberikan instruksi kira-kira di kerjaan sama di anak sama apa agak mengurangi ya kalau ke anak ya agak apa ya lembut dan kadang keras sedikit karena kadang-kadang ini pura-pura gak dengar oh ya kombinasi ya kombinasi ya kombinasi ya kombinasi lembut nanti gak dengar agak naik digi iya oke kalau di pekerjaan memang sudah standar ya ya kalau di pekerjaan sebenernya gak juga cuman namanya di wilayah itu kita berbicara dengan masyarakat harus banyak senyum juga gitu oke nah jadi kalau waktu harus disiplin waktu harus disiplin lalu potong royong jam sekian oke berapa lama sih pak pekerjaan bapak ini menyita waktu sehari-hari ya dalam satu hari itu jadi pekerjaan kita di wilayah itu gak menentu juga sih pak jadi kalau ada longsor itu kita harus segera turun malam ada kegiatan pengajian bulanan ya harus turun gitu ada hari-hari yang bapak tidak pulang ya kalau pulang tetap pulang tetap pulang oke kalau di wilayah hanya itu cuman waktunya tidak menentu tidak menentu bahkan sabtu minggu pun orang kantor-kantor libur bapak gak ada pekerjaan ya oke sekarang kita tanya nih sekarang sama ayahnya beragak kalau beragak pernah bilang gak sama ayahnya ayah galak gitu kalau bilang sih enggak cuma ya mungkin anak sekarang kalau main game itu kan terlalu lebih batas ya jadi lupa waktu waktunya pulang sekolah bukannya ganti baju cuci tangan ini enggak langsung simpan tas tengkurap main game nah saya kan A gak boleh ya kayak tadi itu sama dengan Daniel A ada gak yang bilang paling enggak gitu kan A gini ke meja kan baru dia jalankan gitu jadi kombinasi ya iya lembut-lembut tegas iya biar ditanamkan dari kecil pak iya kemudahan kedepannya juga udah terbiasa ditanamkan disiplin buat bekakit dia di kemudian hari di masa depannya iya wah luar biasa iya wah luar biasa pemirsa nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama mereka setelah ini kita akan ada tes kecocokan nah kira-kira mereka bisa jawabannya sama apa enggak jangan kemana-mana tetap dikumpul keluarga mumpung-kumpul curhat yuk terima kasih anda masih bersama kami di kumpul keluarga mumpung-kumpul curhat yuk sekarang waktunya kita mencocokkan jawaban di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh tamu kita kali ini ayah-ayah pelindung negara beserta putra-putranya sudah siap? siap pertanyaan pertama jawabnya ditutup ya jangan sampai ayah nyontek coba tuliskan jawabannya biasanya kalian lebih suka cerita sama ibu atau sama ayah sama mama atau sama papa tulis jawabannya cerita tentang apa ya? cerita tentang perlu sebaju baru mintanya sama siapa oke oke kita buka jawabannya sekarang dari ayah-ayah dulu kita lihat jawaban Pak Purbo Pak Purbo jawabannya adalah Papa kita cocokkan dengan jawaban Daniel Daniel biasanya lebih banyak cerita ke mama atau ke papa jawabannya adalah ke ayah sekarang kita lihat jawaban dari Pak Asep Pak Asep jawabannya adalah ibu ibu kita lihat kalau beraga jawabannya ke ayah Pak Asep ternyata beraga ini lebih merasa lebih banyak cerita ke Pak Asep loh daripada ke ibunya mungkin karena kalau saya kan waktunya juga tidak menentu kalau istri saya mungkin dari pagi sampai sore itu pasti ada di rumah kalau saya kan belum tentu makanya mungkin ada kendala apapun dia ceritanya ke mamanya karena lebih banyak waktu bersama ibunya gitu tapi kenapa kamu jawabannya ayah kamu merasa lebih banyak cerita ke ayah iya banyak rahasia berarti ke mama ya ibu banyak rahasia enggak lebih enak aja gitu kalau ngobrol sama ayah ngobrol sama ayah enak kan kalau mama sibuk itu jangan diganggu adiknya jadi kalau mau ngomong ke mama itu suka diituintir sama mama diisi adiknya mama tuh ada tapi sibuk gitu ya iya sibuk ke sisi adik kalau ayah itu jarang ada jarang ada tapi nya bisa diajak ngobrol gitu wow kurahan hati dari laki-laki ke laki oke silahkan dihabu sekarang jawab pertanyaan berikutnya udah pertanyaan berikutnya ayah-ayah coba tuliskan apa cita-cita anak-anak ini apa cita-cita Daniel apa cita-cita dari Braga satu aja biasanya kalau cita-cita itu berubah-berubah ya iya tapi yang terakhir mungkin yang paling terakhir ya betul auntie ayo cita-cita terakhir kalian apa sudah kalian sempat bicarakan gak sama bapak sama ayah oke Daniel sudah selesai kita sekarang lihat dulu dari jawabannya Braga dulu Braga silahkan dibuka kamu cita-citanya apa kayak ayah TNI TNI angkapan darah wah TNI angkapan darah TNI angkapan darah TNI angkapan darah apakah ayahnya tahu itu cita-cita Braga kita lihat sekarang ayah set TNI sekarang kita lihat jawaban dari Daniel dibuka TNI darah kayak ayah ya betul ya itu apa kenapa Daniel? buka oh itu buka buka tegas ya kita lihat jawaban dari favor bok jawaban adalah Polidik Pak kamu pernah cerita pengen jadi polisi? enggak enggak suka polisi soalnya itu mah penegak hukum kalau tentara pelindungi negara suka melindungi daripada bergakan ya tapi bapak pernah dapet cerita ya? iya kadang-kadang dia kalau ngelihat polisi lihat di TV itu kan nangkepin ini oh nanti kakak jadi polisi aja bapak oke suka main polisi-polisian juga mungkin sama temen-temen ya? soalnya punya senjata perang-perangan oke soalnya punya senjata katanya iya oke silahkan dihapus lagi jawabannya pertanyaan berikutnya coba tuliskan ayah-ayah nama-nama teman dari Braga dan Daniel teman dekat kan? teman dekat gak usah satu kelas kak gak usah kalau ada teman dekatnya satu orang itu boleh ada beberapa orang silahkan oke kalau sudah sekarang kita lihat jawaban dari Daniel dulu Daniel silahkan buka jawabannya jeng jeng Atar Nida Kakak Pandu oke Pandu oke jawabannya apakah cocok dengan jawaban Pak Purbo kita lihat Pak Purbo namanya siapa aja sih? ada Rici Pawas Atta Radit Rizky Atarnya siapa ya? Atta sama Atta sama Atta itu sama Atta beda tapi ada namanya Atta juga ada? ditambahin R Pak oh Atar namanya Atta cocok satu orang heeey ini teman dimana? ini teman di sekolah teman di sekolah teman yang papa sebutkan? itu yang di rumah oh yang di rumah pantesan ayahnya pantesan atas di rumah tapi galak-galak apa yang mana? teman-teman yang di rumah oke sekarang kita lihat jawaban dari Braga Braga silahkan namanya siapa? akbar dan kairo akbar dan kairo akbar dan kairo apakah ada nama akbar dan kairo di papanya Pak Aset jawabannya adalah akbar dan Teh Alya cocok satu Pak Aset tau gak kairo siapa? tau kairo dimana? teman dimana? teman dekat rumahnya di rumah akbar di rumah kairo dekat-dekat oh sebelahan jadi kalo nyampe kaji bisa cepet kalo Teh Alya siapa? Teh Alya kakak saya tuh oh kakak kalo gak kamu pasti kenal tuh pasti temenan ya hahaha oke pertanyaan terakhir siap-siap dihapus? ya nah sekarang pertanyaannya untuk kalian semua kegiatan apa yang paling sering dilakukan bersama? kalo sedang sama-sama nih gitu mungkin satu keluarga ya yang kamu sama ayah kamu sama bapak lakukan bersama kegiatan yang paling sering apakah misalnya jalan-jalan jalan-jalannya paling seneng kemana? oke sudah diisi ya jawabannya ya? oh belum belum saking banyak kegiatannya nih bingung ya dari mulai nangkep belut sampe nangkep ular kayaknya pernah gak nangkep ular udah gak? gak tau belum pernah nangkep ular ya eh pernah kita nganya pernah? pernah nangkep ular? iya pernah waktu itu gak tau kapan lupa lagi teru oke gimana jawabannya sudah belum? eh satu papan gak cukup ya kalian ya mau tambah? iya satu lagi? oh ada banyak kegiatannya kalo berada oh banyak iya loh satu lagi dia lagi mikir waktu itu pergi kemana ya? oh iya oh iya udah inget kesan ayahnya jawabannya pendek-pendek ya kalian panjang-panjang ya gitu jangan banyak-banyak kegiatannya emang ini ya? oh emang itu kegiatannya emang ini gimana lagi dong ya oke sekarang kita buka jawabannya dari ayahnya dulu Pak Purbo silahkan diperlihatkan jawabannya ngajak berenang wah seru nih saya juga udah lama gak berenang sama anak-anak kita lihat jawaban dari Daniel silahkan dibalik ini ayahnya ini harus mencapai jawaban sama ayah oke jawaban dari Daniel adalah jeng jeng tidur terus mantap sekali wah oke jadi satu keluarga sebenernya kalo apalagi lagi musim hujan ya gitu wah hujan di luar gak usah kemana-mana deh kita tidur aja aku sama kayak keluarga aku kita juga seneng kalau udah tidur aja oke jawaban dari Pak Asim sekarang apa? berenang dan juga pergi makan gitu maksudnya ya oke gak berenang sambil makan ya Pak iya jawaban dari beraga adalah makan-makan dim apa itu? megdi makan-makan dan jalan-jalan dan berenang sama tuh ada makan ada berenang ya oke auntie melihat interaksi mereka dari mencocokkan jawaban ini gimana tanggapan dari auntie? iya mereka ini kompak sekali ya kita gak menyangka nih seru ya seru wih seru loh gak menyangka nih karena ternyata kan papanya bergerak di bidang militer kan kita taunya tuh kalo seorang militer, tentara, TNI AD tuh kan sibuk sekali dan maksudnya jarang di rumah jarang sama anaknya tapi ternyata ini buktinya ayah-ayahnya tau loh temen-temannya siapa aja tau nama-namanya siapa aja kemudian juga masih sempat meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama-sama kayak tadi berenang jalan-jalan makan gitu ya mancing gitu jadi kegiatannya ternyata banyak loh yang bisa dilakukan sama anak-anak iya terus kemudian juga kalo kita lihat juga anak-anak juga tau banget bahwa memang tadi siapa yang paling sering curhat sama ibu atau ayah ternyata buktinya sama ayah gitu kan jadi artinya ayah ini walaupun memang mungkin waktunya terbatas tapi waktu itu di rumah dia fokus nih sama anaknya iya nah itu yang penting kak jadi namanya quality time betul walaupun ayahnya ini adalah milik masyarakat ya betul 24 jam sehari 7 hari seminggu siap di telepon siap di telepon siap di telepon tapi masih bisa tetep bagi waktu buat keluarga luar biasa sangat dong nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita beserta ayah-ayah penjaga Republik Indonesia ini beserta anak-anaknya yang mungkin nanti akan membongkar rahasia kehidupan yang dibalik ayah-ayah berseragam hijau ini hehehe jadi jangan kemana-mana tetap di kumpul keluarga mumpuk 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 curhat yuk Kita masih ngobrol-ngobrol Bersama penjaga negara kita ini Di Kumpul Keluarga Mumpul Curah Nah sekarang kita akan tes kekompakan lagi Dimana anak-anak beserta Bapak-bapak dari TNI ini Harus bisa menceritakan kembali Yang diperagakan oleh sahabat kita Wah siapa sahabat kita? Bukan hanya Pak Asep saja yang namanya Asep Kita juga punya satu teman namanya Kak Asep Tapi kita lebih suka memanggilnya Kak Asep Karena mukanya berasep Ini dia Ini dia Kan Asep emang gak kelihatan Ini dia Ini dia Aduh Kejegong Wah Ini pasti lagi jadi prajurit juga Tegak Ditaruh senjatanya Oh Bawa sahabat Kirain bawa senjata Tegung tangan untuk Kak Asep Ini namanya sama tinggal beda seragamnya aja ya Baik Kak Asep nanti akan memperagakan satu cerita Nanti kalian harus bisa menebak Apa ceritanya dari awal sampai akhir Sudah siap? Silahkan peragakan Kak Asep Silahkan peragakan Kak Asep Mati Iya Siapa nih yang datang? Tidak Tidak Pidak Tidak 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 Sampai M pretending Tepuk tangan Wah sampai ada adegan tadi ya Ada yang ngambek tuh Di dalam cerita itu tadi Oke sekarang kita akan minta untuk keluarga Dari Pak Asep dulu bersama beragak Untuk menceritakan apa Tadi yang sudah diperagakan Silahkan diskusi dulu Boleh Nah ayah pergi dulu ya Semik aja jangan Nangis Ayo nanti akan pulang Oke kita hitung waktunya 5 detik lagi ya 5 4 3 2 1 Wah Oke waktunya sudah habis Silahkan ceritakan Capa mau cerita Beragak yang cerita Oke beragak yang cerita boleh Kata Katanya Nah ayah pergi dulu ya Kamu jangan nangis Ayah jangan pergi Ayah pasti pulang Menjanji Ya disenyum Dicium Dipegang Bawa kansel Pergi Pergi ayahnya Oke Ya tapi bagian awalnya belum diceritain ya Beragak Kamu tau gak awalnya tuh bagaimana tadi Ambil roti Oke pertama ngambil roti Terus Terus Ambil tas Ambil tas Cium anaknya Cium anaknya Berangkat pergi Terus berangkat pergi Terus tadi anaknya gimana tadi Anaknya marah apa enggak Nangisnya Anaknya tadi Terus dicium Nangis Anaknya nangis Karena ayahnya mau pergi Oke Sip Tumpu tangan Nah yang menentukan Skor dari mereka adalah Kak Asap sendiri Berapakah skor untuk keluarga Beragak dan Pak Asap? Sementara berapakah skor untuk Daniel dan Pak Burbo? Berapa Contoh ya Jadi tanya ya Oke Jadi tadi memang ada seorang anak Sama ayahnya Terus anaknya tadi mengajak main Tuh Mau ngajak main bola Udah bawa bola Eh tapi ternyata Ayahnya gak bisa main bola Bist Bersambar karak Ayahnya Karena dia kesel Gak jadi main bola Ayahnya harus pergi bertugas Membelan negara kita Tumpu tangan Terima kasih banyak Kak Asap Sampai ketemu lagi Jangan lupa di bawah sapunya tadi Ah oke Sekarang mau bersih Iya 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 Datang Asap Datang Asap Oke Tapi pernah gak sih Kejadian seperti itu Maksudnya Ayahnya mau pergi Tapi anaknya Pengen ngajak main Kalau kamu tadi pernah cerita ya Sedih ya Pernah sering malah Pengen ngajak main bakminton Tapi ayahnya masih sibuk Ngurusin kerjaan Gitu Kamu lebih kesel ke siapa? Lebih kesel ke ayah? Atau lebih kesel ke Kenapa sih? Gak ada yang bisa gantiin ayah sih Kenapa harus ayah yang Melakukan pekerjaan? Gak keselnya sih Sampak Sama ayah Soalnya gak banyak peninggap bisa Itu apa sih? Suka ditugasin Terus Jadi Mainnya Waktunya hanya sebentar Mainnya cuma sebentar Oke Terus biasa gimana penyelesaiannya tuh Pak? Jadi Utang Oh utang Kalau saya utang Oh utang Nanti ya Begitu pas ada lagi waktu Pas kebetulan dia pulang sekolah Khususnya hari Sabtu Saya kalau ini usahakan Kalau kerjaan sudah baru itu langsung pulang Kalau kira-kira di keluruan sudah tidak ada apa lagi Saya langsung usahakan pulang Biar Kemarin-kemarin tuh Yang janji-janji sebelumnya tuh dibayar Dibayar Saya ajak berenang Habis berenang Mungkin kalau ada waktu masih panjang Makan Baru pulang ke rumah Oke Oke Mal satu minggu itu adalah aktivitasnya saya sama anak Biar dia merasa tidak terlalu jauh dengan saya itu Oke Luar biasa Kalau mereka Oke gak dengan cara Pak pakai gitu? Iya sih Tapi Luar biasa itu punya banyak waktu luang lagi Buat anak Pengen lebih banyak lagi Bukan hanya aku Tapi kan ada adik juga Oh ada adik juga Dia pikirin adiknya loh Kakak yang baik Oke kalau Pak Purbo sendiri Gimana mengatur waktu Antara pekerjaan dan keluarga? Hampir sama Jadi waktu luang kita hanya Hari Sabtu dan hari Minggu Kalau di wilayah tidak ada kegiatan Saya tetap bersama dia Oke Apakah anak-anak pernah protes sama pekerjaan Bapak Atau justru mereka mendukung dan bangga dengan pekerjaan Bapak? Nah sering protes Protes Bapak mau kemana? Gitu kadang-kadang Mau kerja Oke Gak usah sih Pak Ya nanti Gitu Tapi istri juga bekerja ya Pak? Bekerja Istri bekerja di? Di Kinas Kesehatan Oke Ini adalah dua-duanya pekerjaan yang tingkat kedisiplinan tinggi ya Di bidang kesehatan dan juga di militer gitu Jadi terbawa mungkin ya pola pekerjaan dan keluarga gitu Ada tanggapan gak nanti Jo? Tapi hebat loh ya Saya sih salut sekali loh sama anak-anak ini ya Karena mereka bisa memahami memang kegiatan ayahnya Ini adalah kegiatan yang memang melindungi masyarakat Sehingga mereka harus membagi waktu mereka bersama dengan ayah itu dengan masyarakat sekitar Dan mereka itu merasa bahwa ini semua adalah bagian memang yang harus dihadapi dan mereka oke dengan itu gitu ya Dan juga bisa tetap aja dekat gitu hubungannya dengan ayahnya Nah ini penting ini Kak Karena tadi itu Karena kan kita lihat tuh tadi berkaca dari yang permainan sebelumnya kan kita tanya Kamu kalau besar pengen jadi apa? Jawabannya ternyata berdua bilangnya ingin seperti ayahnya TNI kan angkatan darat Ini artinya apa? Ini berarti mereka bangga dengan ayahnya Kemudian ini juga bisa terjadi hanya karena bila anak tersebut hubungannya dekat dengan ayah secara emosional Betul Terima kasih Cita-cita dia tugas kita orang tua adalah mengarahkan Dan mendukung Kalau dia memang cita-cita positif kenapa tidak saya dukung Apapun cita-citanya ya? Kalau dia menjadi tentara ya saya ajarkan untuk gimana caranya biar atas itu bisa Seperti ya tadi berenang Lari-lari kecil Untuk dia bisa step by step ke depannya Biar nanti pas suatu saat dia udah menjalani Dia bisa dan sanggup Oke Kalau Pak Furbo gimana nih dengan cita-cita Dhani? Ya Apapun dia cita-citanya untuk masa depan dia nantinya ke depannya Kami sebagai orang tua mendukung dan mengarahkan Supaya jadi benar-benar apa yang cita-cita dia yang dicita-citakan bisa tercapai gitu Cita-cita yang berubah-berubah gimana Pak? Ya itu Itu berubah-ubah Lihat ini, lihat ini biar ini apa namanya apa Membanding-bandingkan dia nanti Membandingkan gitu Baik Pemirsa nanti kita akan lihat Apa curahan hati dari ayah-ayah ini Harapan mereka yang paling dalam dari lubuk hati Kepada anak-anaknya Begitu juga harapan dari anak-anaknya Untuk ayah-ayahnya yang luar biasa ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curah Kita masih kumpul Di Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curah Masih di edisi Ayahku Pelindung Negara Dan kali ini kita akan lihat nih Curhatan dari lubuk hati yang paling dalam Ada pesan-pesan dari Papa Asep Ayah Asep Kepada anaknya Braga Kita saksikan Ini dia videonya Braga itu Anak yang mandiri Ceria Cerdas Penyayang sama adiknya Biarpun agak sedikit Penakut Ya hal-hal urusan itu Mungkin ada trauma sedikit Tapi Alhamdulillah Saya mempunyai anak Yang bisa dibanggakan Dan mudah-mudahan Menjadi anak Yang berbakti kepada Kedua orang tuanya Di masa depan Saya berharap Suatu saat Kalau sudah besar A.A. menjadi sosok yang mandiri Berbakti kepada agama Usaha bangsa dan negaranya Serta keluarganya Dan bisa diandalkan Baik oleh keringkungan Dan keluarganya Semoga A.A. kedepan lebih baik Ayah sayang sama A.A. Nah sekarang Braga juga punya Pesan-pesan untuk Pak Asep Ini dia Braganya Ayah itu Orangnya suka menolong Baik Gagak Terus kalau Lagi libur Suka Suka bermain Punya waktu luang Habis itu Ayah itu Kalau lagi libur Mama kerja Walaupun lagi masak Ayah yang jagain adik Bantu aku belajar Suka Membantu Ayah Mudah-mudahan Ayah sehat Wala fiat Panjang umur Dikasih rejeki yang banyak Untuk keluarga Dan Bisa mengabdi Kepada negara Dan bangsa Terima kasih Ayah Ayah sudah menjaga aku Dari kecil sampai besar Aku sayang Ayah Sekarang kita ke keluarga berikutnya Ini dia Ada pesan-pesan dari Papa Purbo Untuk anaknya Daniel Silahkan Papa Purbo Daniel kamu itu Anak yang ceria Kamu Aktif Kamu Kamu Anak yang Sosialisasinya Sama teman Bagus Saya bangga sama kamu Kamu Bersahabat Dengan teman Harus baik Jangan Saling mengecek Dan akal Daniel Sekolah yang rajin Belajar yang rajin Supaya Daniel Pintar Kelak Menjadi Anak yang sukses Kebanggaan Papa dan Mama Supaya Kelak Daniel Berguna bagi Nusa dan bangsa Papa sayang Kakak Itu tadi Dari Papa Purbo Untuk Daniel Daniel juga punya nih Harapan-harapan Dan pesan-pesan Buat Papa Purbo Silahkan Daniel Ayahku pelindung negara Ayahku pelindung saya Dan keluarga saya Papaku suka Mengajarkan Main bulu tangkis Dan belajar Semoga Papa sehat selalu Terus panjang umur Rezekinya lancar Kakak sayang Papa Bye 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 Nah bagaimana tanggapan Onvi Tentang cerita kita hari ini Ya Jadi terima kasih juga Kepada Bapak Dan anak-anak luar biasa Hari ini ya Dari Tadi kita udah seru-seru bareng Udah main bareng Terus kemudian juga Sudah saling sharing Dan sebagainya Kalau kita lihat nih Kak Ogi ya Bahwa sebetulnya Pekerjaan pelindung negara Ini adalah tugas yang berat kan Sebetulnya Dan tapi itu tugas yang Paling mulia loh Karena kan dia menjaga negara Melindungi negara gitu ya Dan ini tuh terlihat oleh anak-anak mereka Anak-anak yang hebat ini Jadi selain sebetulnya yang diajarkan tadi yang sudah kita bahas Dari sisi kedisiplinan Tanggung jawab Keberanian Kemandirian Gitu ya Nah tapi anak-anak ini melihat jiwa nasionalisme Di ayah mereka ini Yang begitu tingginya gitu Kenapa jiwa nasionalisme? Karena memang selalu bersedia Mengabdikan dirinya Untuk Orang-orang yang ada di sekitarnya Masyarakat-masyarakat Dimana Itu semua gak kenal waktu Gak kenal fisik Gak kenal lelah gitu ya Bahkan juga mengorbankan Atau menyisihkan Tadi itu waktu-waktu dari keluarga Nah itu yang terlihat sama mereka Dan itu akan tertangkap sama mereka Sehingga mereka pun punya rasa Kecintaan terhadap orang-orang di sekitarnya Kecintaan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya Dan juga akhirnya menjadi Kecintaan kepada mas negara mereka Yaitu negara apa? Republik Indonesia Dan mungkin apapun pekerjaan pemirsa Sepertinya pekerjaan pemirsa ini Juga harus bisa dipahami oleh anak-anaknya ya Betul sekali Seperti ada Braga dan juga Daniel Yang sangat paham tentang pekerjaan Ayah-ayah ini Sehingga bisa menjadi semangat tersendiri Untuk kita semua Iya Baiklah kalau begitu terima kasih Atas kehadirannya dan pemirsa Jangan lupa Untuk tonton lagi Kumpul Keluarga Nanti kita masih banyak obrolan-obrolan Yang seru lainnya Tapi jangan lupa juga Untuk selalu bergabung sama kita Di sosial media kita Jangan lupa Untuk bergabung di sosial media kita Ada di Facebook Kumpul Keluarga Day TV Dan juga ada di Instagram Silahkan follow di Kumpul Keluarga Underscore Day TV Kalau begitu pemirsa Kita harus pamit sekarang Jangan lupa Waktu terus akan bertambah Dan juga waktu akan terus berputar Dan tidak akan ada lagi Waktu kesempatan yang paling tepat Pada sound kumpul seperti ini Kita curhat sama-sama Seperti curhat di sini Di Kumpul Keluarga Mumpung-kumpul Curhat yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton